Sidang perkara dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM MP, Kejamatan Rimbo, Bujang, Kabupaten Tebo, atas tiga orang terdakwa, persidangan akan segera dikelar dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Diga orang terdakwa yakni Sardi, Ketua UPK Arta Makmur, Baroka, Sekretaris, dan Erni Erawati sebagai bendahara dalam perkara dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPM MP, Kejamatan Rimbo, Bujang, Kabupaten Tebo. Persidangan akan dikelar kembali dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi pada Senin 24 Oktober 2022. Sebelum dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Budi, dengan hakim anggota yakni Hakim Sinta Manalu dan Hakim Yandri Roni, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebo membacakan tuntutan terhadap para terdakwa. Dalam tuntutan, menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer, namun telah terbukti bersalah secara sadar meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Et 1 ke 1 KUHP. Meminta Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar pidana kurungan selama 3 bulan. Iqbal, Cik TV, Laporkan.